Ya, Shalom Collars Suatu kebanggaan buat saya kalau dalam beberapa hari ini saya menerima kabar Lewat WA yang saya sapa jemaat Saya menemukan beberapa jemaat yang masih memiliki sukacita yang besar dan limpah Sekalupun mereka menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini Nah, saya bersyukacita karena saya percaya kekuatan ilahin daripada Tuhan Akan selalu menyertai kehidupan kita orang-orang yang berserah dan percaya kepada Allah Nah, seperti yang kita ketahui sepanjang minggu ini kita membahas tema tentang Aku dan seisik keluarga ku beribadah kepada Allah saja Nah, jadi yang menjadi pokok bicaraan adalah Mengapa kita harus membawa seluruh rumah tangga dan keluarga kita beribadah kepada Allah semata Sebab itu pidato yang diucapkan oleh Yosua ketika dia masuk tena kanaan Dia berbidato kepada orang Israel Pilihlah kepada siapa kau beribadah Kepada orang Amor yang tempatnya tanahnya kau tinggali hari ini Kepada orang-orang di seberang sungai Efrat Tetapi dia berkata dengan konklusi yang hebat Bahwa dia bersama dengan keluarga hanya menyembah kepada Allah saja Dan ketika kita sesi yang pertama kita bahas bahwa ternyata di hari-hari terakhir di zaman akhir ini Isi daripada masa yang sukar itu muncul karena kerusakan yang namanya karakter Di 2 Timotis 3 ayat 1-4 dituliskan dengan gamblang kerusakan karakter yang hebat Di akhir zaman ini orang akan mencintai uang Dan itu sudah terbukti berapa banyak orang tua yang hari ini harus berhadapan dengan anak-anak mereka Di sidang pengadilan karena faktor yang namanya uang Anak-anak menggugat orang tuanya karena uang Padahal saya rasa tidak pernah ada agama atau sebuah tradisi yang mengajarkan anak-anak durah kepada orang tuanya Tapi faktanya sekalipun teknologi sekalipun ilmu pengetahuan makin bertambah Ternyata karakter tidak identik paralel kemajuannya dengan yang namanya teknologi tersebut Sehingga kita berikan cita penting buat kita Kalau kita mampu membangun keluarga yang salah, keluarga yang takut akan Allah Perbedaannya sangat rakiki Keluarga yang broken itu akan melahirkan karakter yang rusak Di Amerika pernah ada penelitian sebagian besar kejahatan anak-anak remaja Itu muncul karena tidak adanya ayah Tidak ada ayahnya itu artinya disebabkan bisa karena meninggal Tetapi juga bisa punya pengertian bahwa ayahnya tidak berfungsi dengan baik Tetapi sangat jelas menggambarkan keluarga yang broken Menghadirkan anak-anak yang bisa seperti monster Jadi artinya hari ini kita sadar Kalau kita menghancurkan keluarga kita Kita punya potensi menghadirkan kehancuran dalam rumah tangga dan keluarga kita Dan yang kedua Kalau keluarga yang salah, keluarga yang takut akan Allah Kita percaya bahwa akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Allah Kita ingat Enuh Seorang yang salah Seorang yang takut akan Allah Sepuluh anaknya meninggal Lalu Tuhan ganti dengan sepuluh anaknya kembali Anak-anaknya tidak bertengkar dengan masalah harta kekayaan Kenapa? Karena Alkitab memberikan catatan dalam pasal yang 42 Menuh memberi milik pusaka kepada anak-anak perempuan mereka Padahal tradisi sampai hari ini rasanya Jarang sekali orang memberikan warisan kepada perempuan Salah satunya suku Batak ya Keluarga kita dari Sumatera Utara punya sistem yang sangat kuat sekali Bahwa wanita itu tidak mendapatkan warisan Sehingga apa yang terjadi Nuh memperlakukan itu pada masa itu Nuh berbuat memberikan warisan kepada anak perempuannya Itulah sebuah tindakan di luar kebiasaan umum yang terjadi Tetapi yang hebatnya Yang luar biasanya Tidak ada anak-anak Nuh yang laki-laki ribut Bertengkar lalu tidak setuju dengan Nuh Artinya Nuh bukan hanya sekedar orang yang saleh Sorry Ayub Bukan Nuh Ayub ya Ayub bukan sekedar orang yang saleh Tetapi dia mampu mendidik anak-anaknya Untuk hidup benar dengan Tuhan Dan Ayub melihat Anak-anaknya tidak bertengkar Hari ini harta Seringkali memisahkan seorang tua dengan anak Saudara dengan saudara Tetapi kita percaya Kalau kita memiliki keluarga yang kuat Keluarga yang tangguh Maka keluarga kita akan berkenan keberalah Dan kita melahirkan sebuah generasi Yang akan tahan dan kuat menghadapi Mas yang sukar ini Yang kedua kemarin kita juga bahas Bahwa di hari terakhir di zaman akhir ini Kenapa kita harus Memperjuang Membawa seluruh rumah tangga dan keluarga kita Beribadah kepada Allah semata Karena ternyata Allah mengajar kepada kita di hari terakhir ini Ada sebuah virus yang menghancurkan keluarga Yang namanya dosa seksual Dan ketika kita membangun keluarga kita dengan baik Keluarga kita dengan benar Maka kita menghindarkan diri dari bahaya Kehancuran keluarga lewat dosa seksual ini Dan yang ketiga kemarin juga kita sudah bahas Bahwa kita orang tua harus berjuang memastikan anak-anak kita Percaya kepada Allah Kita ingat Musa ketika mau kembali ke Mesir bersama dengan keluarganya Di tengah jalan Allah berikhtiar membunuh Musa Seorang yang pilihan Allah Seorang yang dikhususkan Allah untuk menjadi alat di tangan Tuhan Tiba-tiba Tuhan mengurka kepada Musa Dan hampir membunuh Musa Tetapi Zivora sebagai seorang istri yang penolong Yang hebat Dia tahu apa yang dia kerjakan Maka dia menyunat atau memotong kulit katan anaknya ini Dan Allah mengingat akan sumpahnya Musa terhindar dari kematian Artinya hari ini kita sadar Tugas kita yang utama sebagai orang tua Memastikan anak-anak kita hidup takut akan Allah Perjuanglah terus sampai keluarga mu Sungguh-sungguh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Nah hari ini hari yang sesi yang keempat Karena besok kita akan berjumpa dengan hamba Tuhan Dari Jakarta Bapak Pendeta Pondang Hasibuan Yang akan berkotbah juga tentang tema Aku dan sisi keluarga kita beribadah kepada Allah saja Nah hari yang keempat ini Sebagian daripada apa yang saya ajarkan hari ini Sudah sebenarnya saya sampaikan dalam Beberapa kotbah tentang keluarga ini Kenapa kita harus membawa sisi keluarga kita beribadah kepada Allah saja Sudara-sudara yang terkasih Kita sadar Bahwa keluarga itu adalah masterpiece Karya Allah yang hebat di dunia ini Dan hampir tidak ada Apa yang Tuhan buat yang melebihi daripada keluarga Keluarga itu masterpiece yang luar biasa Keluarga adalah rancangan Tuhan yang hebat Nah salah satu rancangan Tuhan yang hebat Buat pemulihan keluarga di akhir zaman Seluruh keluarga kita beribadah kepada Allah itu apa Coba kita lihat di dalam Malaikibasa 4 Ayat 5 sampai ayat yang ke-6 Kitab Malaikibasa 4 Ini bicara Ayat 5 dan 6 ini bicara tentang Masa akhir jaman Masa kedatangan Masa kedatangan Tuhan yang kedua Masa yang luar biasa itu Coba kita lihat Malaikibasa 4 dan 5 dan 6 Berkata demikian Sungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Ayat yang ke-5 dalam kitab Malaikibasa 4 dikatakan Di hari-hari terakhir di jaman akhir ini Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Istilah hari Tuhan yang besar dan dasyat itu adalah sebuah idiom Yang dipahami oleh Orbang Syahudi Adalah menjelang kedatangan Mesias Yang menjemput mereka Kedatangan Mesias Dan kalau kita menyebutnya sebagai kedatangan Kristus Tetapi orang-orang Islam, orang Muslim mengatakan Mungkin itu adalah hari kiamat Hari daripada perhentian Hari daripada akhir daripada dunia ini Dan kita memberikan catatan penting Bahwa dalam ayat yang ke-5 Sungguhnya kata Tuhan Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Di hari-hari terakhir di jaman akhir ini Allah akan membangun sebuah pelayanan Sebuah apa namanya Tujuan ilahi yang hebat Bagaimana akan menghadirkan Nabi Elia Nabi Elia itu tugasnya sangat penting Sekalian ayat yang ke-5 dikatakan Ayat yang ke-6 Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Jadi saya percaya Pemulihan keluarga Rekonsiliasi rumah tangga kita Pemulihan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini Sudah teragendakan dengan baik Jauh sebelum kita hidup hari ini Bahwa Tuhan sudah menyatakan Bahkan di hari-hari terakhir zaman akhir ini Akan datang Nabi Elia Akan mengutus Nabi Elia kepada kita Dan membuat keluarga kita dipulihkan Nah pertanyaan menariknya adalah begini Ketika Tuhan memaparkan tujuan ilahi Mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Tujuannya adalah Agar hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya Hari ini Alkitab sudah memberikan sebuah peringatan secara tertulis Dan mungkin tetapi tidak langsung Bahwa Alkitab berikan catatan Akan hancurnya hubungan orang tua dan anak Teristimah hubungan bapak dengan anak-anak Ya Kenapa saya katakan demikian Karena kalau kita menemukan sebuah kebenaran yang penting Secara jujur Sebenarnya kalau di rumah itu Anak-anak lebih sering dimarahi oleh ibunya Betul ya Ibu-ibu sampai ada yang berkata begini Ibu-ibu itu dihentikan dari terbit matahari sampai terbenamnya Selalu marah Lihat ibu-ibu karena tekanan yang hebat dalam Bertugas dalam berkeluarga Mengurus keluarga, mengurus rumah, segala sesuatunya Sehingga tingkat emosinya begitu amat gampang tersulut Makanya tidak heran Selalu kita tanya anak-anak siapa yang bawah dari rumah Maka hampir 95% atau 100% mereka menjawab mama Saudara bisa tanya Saudara-saudara Kornakan saudara Pasti jawabannya seperti itu Kenapa? Karena tekanan yang hebat dari seorang ibu Tetapi yang menariknya Kalau kita tarik ke hubungan Hubungan orang tua dan anak ini Menariknya begini Anak-anak itu lebih banyak terluka oleh ibu atau bapak Maka saya percaya Anak-anak lebih banyak terluka oleh bapaknya Kenapa dengan ibu yang hampir tiap hari marah Anak-anak tidak terluka Makanya ibu-ibu itu mendapat sebuah privilege yang istimewa Sekalipun dia marah Anak-anak tidak terluka Kalau saudara punya anak kecil Umur 5 tahun atau 7 tahun Dimarahi mamanya Nanti kalau tidur Dia tidak akan cari ketek bapaknya Dia akan cari ketek mamanya Jadi artinya Betapa hebatnya seorang ibu Kalau dia punya visi yang besar Tentang pendidik Karena kenapa? Dia boleh marah Dikasih hati untuk marah Tetapi dikasih kemudahan Untuk tidak menjadi kepahitan Tetapi kalau bapak marah Seringkali anak-anak gampang sekali terluka Gampang sekali bapak itu menjadi orang yang melukai hati anak-anak Pertanyaannya kenapa bapak melukai hati anak-anak? Karena kompas moral dalam keluarga Secara diakui atau tidak Kompas moralnya ditentukan oleh seorang bapak Sebagai penentu aturan dan hukum dalam keluarga Dan kita berikan catatan penting hari ini Bahwa di hari-hari terakhir Akan banyak bapak-bapak yang hanya bisa membuat hukum Peraturan tetapi dia tidak ikut aturan itu Sehingga anak-anak terluka Anak-anak tidak lagi menghargai Anak-anak tidak menghormati Contohnya Bapak-bapak mengajarkan anak-anaknya Jangan merokok nak Tapi dia merokok Maka saya percaya pada satu titik Anak-anak itu akan membangkang dan merontak pada orang tuanya Anak-anak kita hari ini mungkin tidak melawan kita Karena masih kecil-kecil Tapi pada satu saat Ketika dia punya kekuatan untuk melawan Dia akan melawan kita Dan Alkitab sudah menegaskan kepada kita Pemulihan keluarga bukan ditandai hubungan ibu dengan anak Tetapi bapak dengan anak Alkitab berikan catatan Maka ia akan membuat hati bapak-bapak Berbalik kepada anak-anak Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Tetapi berita baik bagi kita hari ini Tuhan tidak membiarkan rumah tangga-rumah tangga orang percaya Mengalami kehancuran yang hebat dalam rumah tangganya Maka Alkitab kita berikan ayat yang ke-6 Allah akan mengutus orang Nabi Elia Yang akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya Hari ini betapa banyak anak-anak yang meratam dan menangis Karena bapak-bapak mereka tidak lagi peduli kepada mereka Hari ini berapa banyak keluarga yang terhancurkan oleh karena tindakan bapak-bapak yang tidak lagi hidup dengan apa yang Tuhan inginkan Saya menemukan lebih banyak para suami yang berzina berselingkuh dengan wanita lain Kenapa hari ini pria-pria harus bertobat? Karena kita sadar hari ini pria menjadi incaran iblis untuk menghancurkan orang percaya Buktinya dari mana? Coba sudah perhatikan dalam gereja Nyaris nih saya katakan 95% mungkin bisa lebih Gereja itu selalu dihuni dan diisi oleh wanita lebih banyak Kenapa? Karena kehancuran laki-laki Kehancuran seorang pria itu membawa kutub bagi anak-anaknya Nah oleh sebab itu maka hari ini di akhir jaman ini ada sebuah perjuangan Tuhan Mengutus Nabi Elia dengan kuasa dan otoritas memulihkan rumah tangga dan keluarga Hari ini bapak-bapak yang di rumah Saya tahu kita bukanlah pria yang sempurna Kita bukanlah bapak yang terbaik dalam hidup anak-anak kita Tapi berusaha lah lakukan yang baik buat anak-anakmu Sebab kita berkata tadi hari-hari terakhir di akhir jaman ini Tuhan akan melawat kita Dan tanda lawatannya Tanda jaman Tuhan dalam hidup kita Adalah Allah akan memulihkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya Hari ini saya sebagai gembala Kadang-kadang miris Karena saya seringkali Saya dapat chattingan dari jemaah Tuhan Khususnya wanita-wanita Mereka cerita bagaimana suaminya menghancurkan rumah tangga mereka Keluar dari rumah tangga mereka Bahkan ada sebuah cerita Ini sudah diberikan rekomendasi oleh orangnya ya Ada seorang hamba Tuhan juga di Jakarta Selingkuh Selingkuh meninggalkan keluarganya Sehingga apa yang terjadi Anaknya depresi Apa tujuan daripada Allah memulihkan rumah tangga Hubungan orang tua dengan anak Hubungan seorang bapak dengan anak-anaknya Lihat ayat yang ke-6 Ini yang akan Tuhan kerjakan ketika Tuhan memulihkan rumah tangga Makanya oleh sebab itu Maka kita harus berjuang Aku dan seisi rumah tangga Aku yang beribadah kepada Allah saja Ayat yang ke-6 Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Kalimat ini yang jarang sekali kupas Dalam gereja Tuhan Dikatakan Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Kehancuran keluarga Menimbulkan murka Allah yang besar dan dasyat Maka Tuhan akan datang memukul bumi Sehingga musnah Jadi kita memberikan sebuah statement yang penting Allah akan datang memukul bumi sehingga musnah Kalau keluarga tidak dipulihkan Tetapi di satu sisi Tuhan mengerjakan pemulihan Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya Nah kalau kita lihat endingnya Kira-kira mana yang benar Statement yang pertama Aku datang memukul bumi sehingga musnah Atau pemulihan keluarga Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya Kalau kita lihat dalam kitab buahyu Nanti ada LBBB Langit baru, bumi baru Artinya bumi yang kita tinggali hari ini Bumi yang ada bersama dengan kita hari ini Masuk dalam kategori Akan dimusnahkan oleh Tuhan Kalau bumi itu dimusnahkan oleh Tuhan Kalau bumi dihajar oleh Tuhan Bumi dimusnahkan oleh Allah Itu artinya Pemulihan rumah tangga Dalam tanda petik Mungkin Tidak terlalu berhasil Karena kenapa? Karena akhirnya ini kita temukan Bumi akan dimusnahkan berarti pemulihan keluarga Menjadi sebuah pemulihan yang tidak menghasilkan sebuah pencapaian yang seperti Tuhan Lebih banyak orang-orang yang tidak dipulihkan Artinya rumah tangganya hancur Lalu kalau begitu Bagaimana dengan kita Orang-orang yang keluarganya dipulihkan Rumah tangganya dipulihkan Dari ayat yang sama Kita berikan catatan Kalau hati bapak-bapak berberikan kepada anak-anaknya Maka Tuhan tidak akan datang memukul bumi Sehingga musnah Maka kita percaya Kalau kita keluarga yang dipulihkan di hari terakhir Di zaman akhir ini Dengan cara membawa Aku dan sisi rumah tangga Beribadah kepada Allah Maka kita dapat hak istimewa Tidak akan mengalami Masa kehancuran di akhir zaman ini Mungkin Orang-orang keluarga yang dipulihkan Salah satu sertifikat yang akan kita berikan Ketika rapture nanti Kalau sekarang hari-hari ini Kita mau keluar kota Naik pesawat Mesti harus Melampirkan dokumen bebas Semenyakit corona Dengan tes webka Atau rapid test Maka saya percaya di akhir zaman ini Ketika dunia digoncangkan Dihancurkan Kita percaya yang namanya rapture Kita akan ada pengangkatan Dan orang-orang yang diangkat Yang tidak akan melihat Alam membukul bumi Sehingga musnah Adalah orang-orang yang rumah tangga Dan keluarganya dipulihkan Jadi ternyata Rumah tangga dipulihkan Aku dari sisi rumah tangga Aku beribadah kepada Allah Adalah sebuah tiket yang mahal Buat kita Untuk tidak melihat Kemurkaan Allah Di akhir zaman ini Oleh sebab itu Maka saya percaya Kita harus berjuang Dengan sungguh-sungguh Dengan Tuhan hari ini Konsentrasi dengan Tuhan hari ini Bawa anak-anakmu Beribadah kepada Allah Bawa keluarga Beribadah kepada Allah Berjuang Agar mereka mengenal Tuhan Seperti hidupmu Maka kau akan lihat Hak istimewa yang Tuhan Berikan dalam hidupmu Bahwa engkau tidak akan melihat Kemurkaan Allah yang besar Dan dasyat Sedang menghantui Dan menghancurkan dunia ini Oleh sebab itu Maka saya percaya hari ini Back to your family Itu kalimat yang di ucapkan Lai Mother Teresa Untuk membuat bumi dunia ini Menjadi damai Tidak ada jalan lain Mother Teresa bilang Back and love your family Kembali dan cintai keluarga mu Kalau semua orang Selakukan seperti itu Maka bumi dunia ini Akan bergulir dengan penuh Kedamaian Tapi hari ini kita sadar Bumi pada akhirnya Akhirnya musnah Karena banyak orang tidak menghargai Rumah tangga dan keluarganya Tapi percayalah Kalau kita mengalami Penguliaan dalam keluarga dan rumah tangga kita Kita tidak akan melihat Kemurkaan Allah yang menyala-nyala Di dalam kehidupan kita Ya Amin Kita akan bersyukur Hari ini Tuhan menyatakan anugerah Kasih setiamu kepada kami Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami Dan Tuhan mau Membawa seluruh rumah tangga dan keluarga kami Untuk beribadah kepada Allah saja Ketika kami beribadah kepada Allah saja Maka kami percaya hari ini Bahwa di hari-hari terakhir Di zaman akhir ini Keluarga adalah benteng yang paling tangguh Untuk ditrobos oleh kehancuran dunia ini Sebab kehancuran dunia masa yang sukar Itu ditimbulkan oleh orang-orang yang Karena rumah tangganya hancur dan berantakan Kami juga percaya hal yang kedua Telah Tuhan jaminkan dalam hidup kami Kalau kami menghadirkan hadirat Tuhan Dalam kehidupan kami Maka Iblis tidak bisa mencuri Keluarga rumah tangga kami Dengan dosa perjinahan Dan Tuhan menginginkan rumah tangga kami Dan rumah tangga Sisi rumah tangga kami Dibawa kepada Tuhan Seperti Tuhan murka kepada Musa Yang lupa menyunat anaknya Sebab hanya orang yang disunat Yang boleh masuk ke tanah perjanjian Dan hari ini Tuhan juga menyingkapkan Sebuah kebenaran Bahwa di hari terakhir zaman akhir ini Kami tidak akan melihat murka Allah Yang menyala-nyala Kami akan terhindarkan dari masa-masa Yang sukar itu Kalau rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tapi berdoa buat setiap rumah tangga Yang hari ini mengalami goncangan yang hebat Tangan Tuhan yang kuat Akan memulihkan Dan mengembalikan rumah tangga ini Dengan luar biasa Dalam nama Yesus Haleluya Amin Malam hari ini kita akan berjumpa Dengan Pak Pak Andreas ya Dengan judul The silent is golden Silent is golden Silent is golden Kalau gunonya dulu ya Diam itu mas Kita akan bicara masalah pendidikan anak Apa yang dimaknai dengan Diam itu mas Esok hari sekali lagi kita akan berjumpa Dengan sesi Call siang Dengan Bapak pendeta Doktor Pondang Hasibuan Dia dosen di Jakarta Yang akan mengajar kita Tentang akunan sisi keluarga Kumpul beribadah kepada Allah saja Lalu diingatkan untuk Malam ini Jadi journey of life Yang baru 2-3 hari yang lalu Kita mulai di jam 5 pagi Kita akan pindahkan jam tayangnya Ke jam 10 malam Dan halam hari ini Yang akan mengisi Adalah Bapak pendeta Pembantu Pertama Bukan pembantu ya Pendeta Pertama Max Melchiano Masi Akan berbicara tentang Persembahan yang benar Jangan alirgi dulu Dengan persembahan Karena ayat yang dikutip ini Adalah Roma 12 ya Jadi kita akan bahas Persembahan yang benar Lalu Besok kita ada Live streaming Dalam morning glory worship ya Jadi kita ada ibadah pagi Kita sebut morning glory Jadi kita mau Menjadikan pagi itu Pagi kemuliaan bagi Tuhan ya Dan untuk minggu Kita akan ada ibadah Masih live streaming Jam 7 dan 10 Artinya Kita belum ada ibadah Di gereja bersama-sama Nah ibadah gereja bersama-sama Kita akan mulai Tanggal 21 Juni Jadi minggu mendatang Kita bersuka cita Ada sebuah euforia yang besar Kita sudah boleh beribadah Di gereja Hari ini Pak Sucipto sudah beli Alat buat apa Penyemprotnya Disinspektannya Sudah dipersiapkan semua Kosan-san sedang persiapkan Wastapel untuk cuci tangannya Kita sempat tanggal 21 Semuanya sudah ready Semuanya sudah oke ya Nah Sementara ini Kita masih Mengacu kepada Surat Edanan Kepalaaman Tria Gama Bahwa yang boleh hadir Hanya 30 orang Kita belum dapat Petunjuk lebih detail Dari Bupati kita Sebab Nanti yang menyatakan Berapa jumlah Secara pastinya Adalah pemerintah daerah Karena Pemerintah daerah Yang mengerti Situasi Setiap daerah Kayak kerawang Posisinya Zona kuning Zona merah Zona hijau Zona apa ya Jadi itu yang menentukan Berapa orang Boleh beribadah Kita masih menggunakan Angka minimum Dari Menteri Gama kita 30 Jadi kalau 30 orang Terpaksa kita Membuat ibadah kita Di Cikampeng ini Yang tadinya hanya Empat kali Sekarang jadi Sembilan kali Wow Pendeta-pendetanya Bisa kurus ya Jadi kita akan Ibadah lima kali Di Graha Empat kali pagi Satu kali sore Dan Empat kali Di gereja besar Tiga kali Ibadah pagi Dan sekali sore Jadi perhatikan jamnya Kita mulai dulu Dari Graha ya Di Graha akan mulai Dari 6.30 6.30 Perseksinya Satu setengah jam Satu setengah jam ya Jam 8 9.30 Dan jam 11 Jadi 6.30 8 9.30 Jam 11 Lalu jam 6 sore Sedangkan di gereja Kita mulai jam 7 Jam 7 8.30 Dan jam 10 Kenapa selisihnya Cuma satu setengah jam Serta jam 5 sore Karena ibadah kita Akan dibuat efisien Dengan cara Ibadah hanya Satu jam Jadi ibadah kita Hanya satu jam Karena memang Tidak boleh berlama-lama Di tempat umum Dengan jumlah orang Yang cukup besar Nah satu jam Kita selesai Jadi artinya Ada spare Bangsa 20-30 menit Yang akan digunakan Untuk Disinspektan lagi Ruangan ibadah kita Jadi setiap ibadah Disemprot lagi Supaya memastikan Bahwa kita bebas Dari virus corona Nah karena Ada pembatasan 30 orang ini Maka gereja Mengantisipasi Dengan cara apa Dengan cara Jemaat yang mau hadir Itu Itu Mendaftar Dan pendaftaran ini Sifatnya Permanen Artinya apa Kalau sudah ada Daftar di jam Setengah 7 Maka selama virus Corona yang diberlakukan Seperti ini Protokolnya seperti ini Sudara tetap di 6.30 Setengah 7 pagi Tujuannya apa Kita memastikan Bahwa Kita memutuskan Apa namanya Kemungkinan penyebaran COVID-19 ini Artinya contohnya Kalau di 6.30 itu Ada satu jemaat Yang tidak ada Gejala-gejala Kena COVID-19 Maka gereja Tidak perlu menutup Semua tempat Jam ibadah Cukup yang 6.30 saja Jadi kalau misalnya Pihak rumah sakit Akan bertanya Maka orang yang terhubung Hanya di situ saja Tapi kalau pindah-pindah Berarti dia minggu ini pindah Maka semuanya Mesti di stressing Kita akan lebih sulit Jadi Pahami situasi seperti ini Supaya jemaat mengerti Dan yang ketiga Protokuler akan diberlakukan Dalam ibadah kita Dengan cara apa Yang pertama adalah Protokulernya Kita wajib hukumnya Cuci tangan Sebelum masuk Ruang ibadah Makanya akan disiapkan Washtapol Untuk cuci tangan Yang tidak kita sentuh Kita usahakan Pakai injekkan kaki Jadi nanti semua Di injekkan oleh kaki ya Yang kedua Diwajibkan juga Pakai masker Kalau nanti jemaat Tidak bawa masker Gimana Pak Meneta Tidak boleh masuk Yang ketiga Selain masker adalah Kita wajib hukumnya Tidak boleh salaman Jadi artinya Kita berjumpa Salamannya cukup Dengan pegang dada kita Di sebelah kiri Atau seperti orang Tionghoa Wih begini Atau gimana lah Yang penting kita Tidak bersentuhan Kenapa Kita berusaha Mengurangi kemungkinan Kita kena Yang namanya Covid-19 ini Yang keempat Persembahan pun Tidak diedarkan begitu Persembahan nanti Disiapkan kontak Di belakang Jadi setelah Doa Doa penutup Amin Sudah ada bisa Beri kasih persembahan Di kotak belakang Kenapa Kita juga gak Mau kontak Dengan uang Karena uang juga Salah satu Alat penyebaran Daripada Covid-19 ini Dan saya sudah Instruksikan kepada Pengurus gereja juga Nanti persembahan Persembahan juga Dihitungnya Hari Sabtu Jadi Hari Minggu kita ibadah Kita hari Sabtu Artinya kalau Ada bibit penyakit disitu Masih ada Waktu sekitar Denam hari Dan dia akan mati Jadi gak Yang menghitung Gak kena Covid-19 Jadi itu saja Yang saya pikir Yang mesti Saya sampaikan ya Dan saudara Harap mengerti Oh pendaftaran Pendaftaran ke Nomor telepon Pak Pendeta Triuliarso Nomornya 0813 14281410 Ya Jadi saudara Pendaftar ke sana Sehingga kita bisa Lakukan dressing Dan untuk Informasi saja Ibadah di gereja Jam 7 8.30 Dan 10 Sudah penuh Jadi saudara Bisa pilih Ibadah di gereja Jam 10 Mungkin masih ada sisa Tinggal 3 atau 4 Jadi sisanya Sudah bisa di gereja Yang masih kosong Adalah di gereja Jam 6.30 Dan jam 11 Serta jam 6 sore Jadi karena Sudah terlambat daftar Sudah diisi oleh Orang-orang yang Duluan daftar ya Saya rasa itu saja Tuhan memberkati kita semua